Dua tahun sudah berlalu, pandemi telah memberi kita pelajaran. Corona bukan hanya semata-mata masalah kesehatan, melainkan ujian bagi kita, umat manusia hingga saat ini. Berbagai persoalan timbul, entah itu dari segi ekonomi, sosial, politik yang membuat kita mau tidak mau harus dapat beradaptasi dan bertahan pada situasi yang saat ini. Pendidikan adalah salah satu yang paling terdampak. Di suatu periode PJJ ini, harus secara serentak guru melakukan adaptasi terhadap PJJ. Murid pun melakukan adaptasi dan juga orang tua melakukan adaptasi. Ini baik di pendidikan dasar menengah maupun juga di perguruan tinggi. Jadi tantangannya besar sekali dan banyak sekali. Berbagai inovasi telah dilakukan demi kelangsungan dunia pendidikan. Teknologi adalah salah satunya. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran pengajar, dosen, dan interaksi belajar antara murid dan guru. Sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu. Dalam menggunakan teknologi, dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Kesehariannya, kalau pagi itu bekerja, walaupun pandemi murid-murid libur, biasanya guru tetap masuk. Biasanya guru mengajar online itu secara daring di sekolah. Kemudian pulang, kesehariannya ya seperti biasa, mengurus rumah, rumah tangga, mengurus anak-anak, dan sebagainya. Saya adalah seorang ibu dengan tiga orang anak yang sudah dewasa dan sudah menikah. Anak pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga-tiga adalah sarjana. Dan untuk keseharian di rumah, sekarang saya di rumah hanya tinggal berdua saja dengan bapak, dengan suami yang pensional pegawai swasta. Dan saya merasa bahagia. Setiap hari saya mengajar di SMK 3 Singaraja. Setelah pulang menjadi ibu, mendoakan anak-anak yang sudah tidak ada di rumah lagi, karena mereka sudah berkeluarga dan sudah punya rumah masing-masing. Dan tinggal menjaga kesehatan diri dan juga menjaga kebahagiaan diri. Keseharian bapak, sebagai guru di sekolah ya punya wajiban harus mengajar. Nah, jadi tentunya mengajar itu bukan sekedar memberikan ilmu pengetahuan sama anak-anak, tetapi lebih mengedepankan atau menitikberatkan dari sikap dan perilaku siswa. Sangat besar sekali, terutama di kompetensi yang dicapai oleh siswa. Jadi sebelum pandemi, siswa bisa belajar menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, khususnya di pelajaran praktek. Kalau masa pandemi, jadi siswa-siswa itu tidak memiliki fasilitas untuk memenuhi ketercapaian dari materi. Jadi salah satu solusinya adalah sekolah membuat angket untuk tatap muka terbatas. Jadi siswa-siswa yang bermasalah di rumah mengenai perangkat fasilitasnya, kalau mendapat izin orang tua dalam kondisi kesehatan yang baik bisa belajar di sekolah. Kita layani di sekolah. Tentunya pasti memastikan protokol kesehatan yang ketat. Kalau sebelum pandemi, sistem proses belajar mengajar ya, sistemnya klasikal, tapi tentunya sesuai dengan guru pelungka 13, jadi dipukuskan model pembelajaran, model pembelajarannya itu berfukus pada siswa. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan ID, ini adalah teknologi. Tapi setelah pandemi, jadi guru dituntut mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi. Karena dengan proses belajar daring ini, guru dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka memang harus diterima. Karena pandemi adalah bukan masalah diri kita sendiri, tapi sudah menjadi masalah dunia. Kita hanya ikut bagaimana perkembangan dan bertukur di SMK 3 Singa Raja sekolah teknologi, dan kita selalu tidak terlepas dari IT. Dan ibu tidak merasa berat, tidak merasa terbebani dengan mengajar secara online. Malah ada hal-hal baru dan ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari pembelajaran dengan menggunakan IT. Oh itu memang benar juga. Jadi proses pembelajaran Bapak kan itu tidak semata-mata dari ilmu pengetahuan. Karena Bapak memang didugaskan untuk bagaimana mendidik anak yang mampu sebagai bagian negara itu melakukan hak dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan daripada undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya. Terserah untuk pembelajaran secara online yang terlepas dari pengamatan guru adalah pembentukan sikap atau mental, karena kita belajarnya di rumah. Dan di rumah siswa juga kita tidak tahu belajarnya dalam kondisi apa, apakah mereka nyaman atau tidak nyaman, dan lain sebagainya. Kita sebagai guru hanya bisa memberi pesan kepada siswa melalui chat kita di classroom, bahwa bagaimana mereka harus bersikap, memberi semangat, dan lain sebagainya. Karena ada saat mereka belajar secara daring. Rasanya semua guru punya kesulitan, karena penanaman sikap dan perilaku itu tidak bisa dilaksanakan dengan sistem daring, hanya sebuah kata-kata tanpa kita memberikan contoh ladang sama anak-anak. Sudah itu tugas kita dalam membentuk sikap itu jadi lebih fokus semestinya secara tatap muka, sehingga kita jadi guru itu harus tahu lah bagaimana karakter anak, dan memberikan contoh-contoh nyata. Jadi tidak bisa dengan sebuah cerita saja di dalam daring. Ini dah kesulitan kami untuk memberikan pendidikan sikap dan perilaku kepada anak. Seperti tadi, proses pembelian daring itu memerlukan pengetahuan teknologi, jadi guru mau tidak mau, ya suka tidak suka harus mengikuti perkembangan teknologi, karena daring itu kan sudah mengajar secara dunia maya. Jadi karena keterbatasan bapak sebagai guru, karena umur, dan kemudian keterbatasan kemampuan, itulah kesulitannya. Tapi mau tidak mau, ya harus belajar. Menyiapkan waktu. Biasanya kalau sebelum pandemi itu, ke sekolah waktunya sudah diatur dari jam 8 sampai jam 11. Tetapi kalau daring ini, 24 jam guru melayani pertanyaan-pertanyaan siswa. Itu kesulitan pertama dari sisi guru, kemudian dari sisi siswanya. Siswanya banyak sekali terkendala koneksi, sinyal, dan fasilitas yang mereka miliki. Kita secara ilmu dan IT tidak mengalami kesulitan. Yang menjadi kesulitan adalah dari sisi siswa, karena sebagaimana kita ketahui bahwa siswa dari SMK 3 Singarajani atar belakang ekonominya beragam. Atar belakang kemampuan pendidikan orang tua juga beragam, dan lain sebagainya, sehingga yang menjadi kendala biasanya anak-anak masuk ke classroom, dia absen, kemudian dia tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Hanya absen saja, kendalanya adalah kuota, kemudian HP tidak support, dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai guru selalu memberi motivasi dan tidak bisa memaksakan, seperti ketika anak-anak berada di sekolah. Bagi siswa yang menampuh pendidikan di masa pandemi, yang pertama mari kita berdoa bersama, semoga pandemi cepat usai, dan alhamdulillah sekarang juga kita sudah merasakan bahwa kita sudah mulai tata muka di sekolah walaupun terbatas. Ingatlah protokol kesehatan, jadi kita harus selalu taat terhadap protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan dan menghambat penyebaran virus. Ya, tetap semangat saja belajar. Jadi tidak hanya kalian yang seperti ini, banyak juga di luar negeri juga mengalami kendala yang sama. Yang kedua, semangat belajarnya jangan kendor. Yang ketiga, protokol kesehatan masih juga tetap karena pandemi belum usai. Dan yang terakhir adalah selalu fokus pada cita-cita dan masa depan diri sendiri. Ya, harapan Bapak dan saya kira semua hidupnya harapan, mudah-mudahan pandemi bisa kita atasi bersama dan segera menjadi endemi gitu. Tentunya pandemi hilang ya, atau berkurang. Jadi proses belajar mengajar tetap muka bisa lagi dilaksanakan seperti sedia kalah, sehingga memaksimalkan potensi belajar siswa. Semoga pandemi segera selesai dan kita kembali belajar normal karena dengan belajar normal, guru ada kesempatan untuk pembentukan karakter siswa dan kemudian ketika kita berinteraksi dengan siswa, ada kebahagiaan tersendiri bagi guru. Guru bisa memotivasi siswa, kemudian bisa membangkitkan semangat siswa untuk meningkatkan belajar mereka. Karena sangat cukup berbeda yang harus mereka lakukan pada saat mereka melakukan kelas melalui Zoom, bagaimana cara menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, kalau mengelola suatu kelas melalui WA, itu seperti apa? Apa fasilitas-fasilitas yang bisa mereka akses di YouTube, misalnya, dan lain-lain. Kemauan untuk belajar itu sebenarnya sangat besar dan itu merupakan hal yang menurut saya membuat saya sangat termotivasi melihat kehausan guru yang mungkin sedikit gapek, tapi mereka punya kemauan untuk belajar metode-metode baru. Dan kita telah melihat luar biasa adaptasi yang telah dilakukan. Untuk kegiatan sehari-hari sih pasti sama seperti sama kayak anak-anak muda sekarang, mager, gabut, bangun tidur, belajar daring, bantu orang tua. Biasa bangun tidur, bantu orang tua, bersih-bersih, dan belajar daring. Dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Metode yang dipakai dari sekolah biasanya lewat Google Meet atau Zoom. Jika ada pertemuan tatap muka, kami menggunakan Zoom Meeting atau tidak Google Meeting. Pastinya pakai Google Classroom gitu ya, sama sekologi kalau tidak salah, setelah itu juga pakai Zoom Meeting ditambah dengan Google Meet. Sekarang juga lewat Classroom dan WhatsApp. Menurut saya pribadi, belajar secara daring itu sangat tidak efektif. Susah memahami materi. Soalnya, kita tuh dikasih materi tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Sekarang juga, kalau kita belajar secara materi itu kan perlu ada kuota lebih. Nah, sekarang juga terpatah di kuota. Untuk dibilang efektif atau tidak, sama-sama efektif. Kalau kita belajar di rumah, otomatis kita setidaknya kayak enak muda sekarang tuh kayak bisa cari jawaban gitu dulu loh. Jadinya nilainya bisa lebih tinggi gitu. Tapi misalnya kalau kita belajar di sekolah, enak juga bisa bertanya langsung kepada guru untuk dibilang enak nggak enaknya, 50-50 lah. Kalau menurut saya tugas menjadi seorang guru di, apalagi masa pandemi ya, susah sih. Soalnya kan perlu beradaptasi terkait proses belajar-mengajarnya. Kalau untuk masalah porsinya lebih banyak, menurut saya itu wajar. Karena dalam kondisi pandemi gini, siswa-siswa susah memahami materi. Tentunya itu sebagai bahan siswa untuk tetap belajar. Kalau porsi yang banyak itu wajar, karena kalau siswa daring tuh dikasih materi, nggak dibaca. Kalau nggak dikasih tugas, nggak akan mau belajar. Tapi kita juga harus melihat progres guru juga di sana bagaimana. Apakah dia setelah itu membuat materi? Kita juga harus menghargai atau juga mengapresiasi seseorang guru. Mulai dari dia membuat materi, mengumpulkan sok, mengumpulkan semua murid, membuat absen, dan mengumpulkan tugas menjadi satu dan mereka menilai itu membutuhkan effort yang sangat tinggi. Effort, sorry. Effort yang sangat tinggi. Maka dari itu, saya apresiasi tinggi sekali untuk guru-guru. Tentunya dong, pasti tetap muka. Secara tetap muka. Menurut saya pribadi, memilih tetap muka sih. Saya akan memilih belajar secara tetap muka. Jadi mudah dipahami, bisa bertemu teman-teman kan, karena udah sekian tahun dah, nggak pernah ketemu, apalagi waktu itu kan SMP, sekarang EKSMA nggak pernah ketemu teman-teman. Kalau saya pribadi, harus menatap muka gurunya secara langsung ketika belajar. Lebih efisien dan bisa ketemu teman-teman. Meminimalisir beberapa kendala-kendala yang terjadi pada pembelajaran secara daring. Suasana belajar itu lebih fresh. Harapannya semoga pandemi cepat berlalu dan nggak ada virus-virus lain lagi. Semoga cepat berlalu, karena untuk pelajar-pelajar di Indonesia sendiri kayaknya sudah terkendala banyak sekali ya, apalagi di bagian materi juga dan pembelajaran. Semoga corona cepat menghilang, agar pembelajaran tata muka bisa dilaksanakan secara 100 persen. Pasti dah bosen sekian tahun bergelut dengan pandemi, banyak juga yang susah nyari kerja di situasi kayak gini kan, apalagi harga sembahkutnya udah mulai naik. Dan semoga anak atau siswa-siswi Indonesia bisa berkembang dengan baik. Pokoknya menjadi seorang guru itu tidak mudah, apalagi kan di masa pandemi. Jadi untuk guru-guru yang tetap sabar menghadapi siswa-siswa yang mungkin tidak ada kabar pada saat pembelajaran daring. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Walaupun keterbatasan karena adanya virus, tetap semangat, pantang menyerah dan selalu konsisten dalam mengajar. Untuk para guru seluruh Indonesia, tetap bersemangat. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah marah-marah kepada siswa-siswinya. Apabila mereka telat mengumpulkan tugas, tolong ditoleransi. Dan tetap semangat terus untuk mendidik semua siswa-siswi Indonesia. Itu hebat sih. Tetap semangat. Bak sucul cahaya dalam kegelapan. Terlihat remang, namun ada. Sama halnya menjadi tenaga pendidik di masa seperti ini. Terlihat mudah, namun penuh dengan perjuangan. Menjadi harapan satu-satunya bagi bangsa demi mencerdaskan umat manusia. Tanpa mengeluh, mereka dituntut agar siswa seperti kita dapat memahami apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita cermati, dan bagaimana kita akan bertindak untuk ke depannya. Walaupun terbatas, merekalah yang menjadi jembatan kita dalam meraih kesuksesan nantinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!